Kembali ke pertanyaan saya tadi, Anda berangkat waktu itu kan karena kita kan mengetahuinya nih statusnya itu Anda adalah pengurus bahkan disebut Wakil Ketua PWNU Banten. Nah coba diceritakan. Jadi memang saya berangkat itu sebenarnya bukan atas nama Wakil Ketua PWNU dan kebetulan memang beberapa hari sebelum saya berangkat itu saya sudah lengser. Jadi istilahnya safe by the bell lah kalau mau mencapai istilah apa? Jadi karena bellnya sudah selesai. Di struktural NU-nya sudah selesai? Selesai. Berapa lama selesainya dari struktural itu ketika Anda berangkat? Ya beberapa hari sebelumnya, beberapa hari. Barusan aja lah ya? Iya, terus kemudian apakah itu nggak punya empati, nggak tahu bahwa itu di gaya sedang terjadi pembantean atau apa gitu kan? Nah justru ketika kita punya misi sebenarnya begini ya, memang datang awal itu kan untuk dialog antar iman, antar agama-agama Abrahamiki. Tapi juga disitulah kita ingin menyampaikan pesan perdamaian. Nah kenapa pesan perdamaian di waktu perang? Justru sama lah misalkan Pak Jokowi datang ke Ukraina, itu kan ketika sedang terjadi konflik. Nah kalau kita datang ke sebuah negara yang tidak konflik, Nah untuk apa kan istilahnya gitu? Justru karena konflik itu kita ingin menyampaikan lah. Karena perdamaian, hidup damai, ketenangan, itu kan sebenarnya dirindukan oleh semua orang. Dan itu akan terjadi kalau dari para pihak yang bertiga itu mau duduk bareng. Nah karena saya bukan diplomat, ya kita hanya yang bisa dilakukan oleh civil society untuk melakukan dialog itu. Jadi civil society-nya atas nama apa kalau bukan NU? Saya atas nama pribadi, cuma kan mereka pasti melihat track record saya. Saya punya buku, menulis buku tentang moderatisme Islam, saya sering promosi tentang cross culture understanding, social harmony. Itu mungkin yang menarik, karena memang ketika diundang itu syaratnya nggak harus NU. Syaratnya adalah open minded, kemudian bisa bahasa Inggris. Terima kasih telah menonton!